Cina telah berhasil menyalakan reaktor kursi nuklir matahari buatan untuk pertama kalinya. Reaktor ini dirancang untuk menjadi sumber energi bersih yang menghasilkan panas 10 kalinya dari paras matahari asli. Kesuksesan penyalaan reaktor bernama HL2M Tokamak tersebut dilaporkan pemerintah setempat pada Jumat 4 Desember 2020. Reaktor ini dibuat untuk meneru reaksi alami yang terjadi pada matahari menggunakan gas hidrogen dan diuterium sebagai bahan bakar. Reaktor HL2M Tokamak adalah perangkat penelitian eksperimental fusi nuklir terbesar dan tercanggih di Cina. Terletak di provinsi situan barat daya dan selesai dibangun akhir tahun lalu. Reaktor ini sering disebut matahari buatan karena panas dan tenaga yang dihasilkannya sangat besar. Tokamak HL2M menggunakan medan magnet yang kuat untuk memadukan plasma panas dan dapat mencapai suhu lebih dari 150 juta derajat celcius. Kira-kira 10 kali lebih panas dari inti matahari. Proyek ini merupakan bagian dari keterlibatan Cina dengan International Thermonecular Experimental Reaktor atau ITER yang berbasis di Perancis. ITER adalah proyek fusi nuklir terbesar di dunia dengan biaya sekitar 20 miliar euro atau 24 miliar USD. Proyek melibatkan 35 negara dan diharapkan selesai pada 2025. Non-Cina telah bekerja untuk mengembangkan versi yang lebih kecil dari reaktor fusi nuklir, termasuk HL2M Tokamak sejak 2006. Fusi dianggap sebagai holy grain atau cawan suci energi dan merupakan kekuatan matahari, tetapi mencapai fusi sangatlah sulit dan sangatlah mahal. Dengan memanfaatkan tenaga yang dihasilkan melalui fusi nuklir, dimungkinkan untuk memanfaatkan energi bersih yang hampir tak terbatas. Para peneliti di seluruh dunia telah berusaha mencapai tujuan itu selama beberapa dekade. Masalah utamanya adalah menemukan cara yang terjangkau untuk menampung pipa plasma panas dalam satu ruang dan menjaganya agar cukup stabil untuk terjadi fusi. Terima kasih telah menonton!